Intro Dinas Pendapatan Provinsi Bali mencatat 370 ribu lebih unit kendaraan ikut dalam program pemutihan tahun ini di Bali. Kendati demikian, Dispenda tidak akan melakukan program ini setiap tahun karena pemutihan kendaraan bertujuan membenahi database dan menekan jumlah piutang pajak bukan menjadi program reguler namun hanya bersifat isi dentil. Dinas Pendapatan Dispenda Provinsi Bali mencatat sebanyak 370 ribu 21 unit kendaraan ikut dalam program pemutihan yang berlangsung 20 Juni hingga 30 November lalu. Dari jumlah itu, 309.860 unit kendaraan melakukan pembayaran pajak setelah menunggak 1 tahun, sedangkan sisanya 49.700 unit sebelumnya menunggak 2 tahun, 10.329 unit menunggak 3 tahun, 2.117 unit menunggak 4 tahun, dan 15 unit menunggak 5 tahun. Dari ribuan jumlah kendaraan tahun ini yang kembali menjadi pajak aktif diharapkan pajaknya tidak kembali menghilang pasca ikut pemutihan. Kadis Pendapatan 5D Santam mengaku belum puas dengan perolehan unit kendaraan tersebut. Apalagi pemutihan bertujuan membenahi database dan menekan jumlah piutang pajak ini bukanlah program reguler, namun merupakan program yang bersifat insidentil yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Hasil daripada pemutihan kita cukup signifikan, perolehan kita ada 309.000 unit lebih kendaraan dengan jumlah nominal sebesar 164 miliar lebih. Program pemutihan itu sesungguhnya adalah program yang bersifat insidentil. Tentunya kita akan melihat bagaimana kondisi piutang pajak kita, dan bagaimana kondisi database kendaraan kita dikaitkan dengan security kendaraan itu sendiri. Mengenai, sekali lagi mengenai kebijakan ini tentunya kita akan kaji setiap tahunnya, dan tentunya kalau memang dibutuhkan ya kita akan lakukan pemutihan. Sekali lagi, pemutihan ini adalah program bersifat insidentil, disesuaikan dengan kondisi piutang pajak daerah. Sante menambahkan, selain data total kendaraan yang ikut pemutihan, sampai dengan per 16 Desember, juga terdapat peningkatan perolehan biaya balik nama kendaraan sebesar 85% dari tahun sebelumnya. Hal ini sangat dipengaruhi dengan penjualan kendaraan baru di Bali. Diproyeksikan sampai akhir Desember biaya balik nama BBN, kendaraan di Bali meningkat mencapai 87%. Indra Wijaya, Bali TV Terima kasih telah menonton!